Selamat pagi Tribuners, kembali kita berjumpa di pagi hari ini. Serahnya menunggu waktu yang sedang kami akan menginformasikan aktivitas di pelabuhan terminal feri domestik Sukupang. Saat ini terminal feri domestik Sukupang ini sudah dibangun dan beberapa bulan yang lalu sudah ditempati gedung baru ini. Seperti yang Anda lihat, tidak ubahnya dengan bintang 4 atau bintang 5 sudah setara dengan pelabuhan internasional yang berada di sisi kiri terminal kami melaporkan ini. Nah, Tribuners sebenarnya kami mau informasikan kepada Tribuners 101 TKI yang diduga berasal dari Malaysia yang nyaris korban tenggelam di perairan Selat Singapura dan Bintang. Namun, alasan keamanan pihak polisi belum mengizinkan masyarakat termasuk awak media untuk melakukan peliputan di area di pol air Pol Rekipri yang terletak di Sukupang. Atau tidak jauh dari tempat kami melaporkan suasana saat ini. Nah, untuk mengetahui aktivitas di sini kami akan mencoba memandu para Tribuners. Terus, saat ini kami lagi berada di bawah ini. Seperti ini, ini gedung pintu gerbang utama. Menurut pemontauan kami, sistem perparkiran di sana masih manual. Kami belum mengkonfirmasi apakah sistem manual ini tetap dipertahankan atau bagaimana. Karena kelihatannya tidak sebanding ya dengan di dalam. Seperti itu. Nah, inilah dia tanpa terminalnya. Aktifitasnya cukup padat. Terlihat dari parkiran mobil cukup banyak. Selamat menikmati. Ini luar biasa sekali. Gedungnya mewah. Nah, ini kita masuk ke ruang dalam. Memang masih tak proses pembangunan. Selamat menikmati. Di sini ada juga ruang informasi ternyata. Ya, ternyata memang sangat luas. Layaknya bintang 5 Tribuners. Ini lah penampakannya. Ya, Tribuners. Itulah laporan pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktifitas.